Halo teman-teman kembali bersama Yuki, kali ini aku lagi main game Chimera Land di video kali ini aku akan memberitahu beberapa hal yang wajib pemula tau atau yang baru main tau kayak disini tuh bisa buat rumah nih tapi kalau misalkan kalian salah buat rumah, kalian bisa menghapusnya dan itu masih aman gak akan hilang, untuk cara hapusnya kalian tinggal ke menu building terus pilih remove nih, kalau misalkan di pc kalian pake F2 aja lalu pilih barang yang mau dihancurkan, misalkan disini saya mau hancurkan semuanya ya kok saya lagi ya, aku, aku mau hancurkan semuanya hapus, hapus, hapus untuk barang, untuk barang itu akan kembali ke tas sedangkan untuk kayak tembok ataupun lantai itu akan kembali menjadi material kayak misalkan disini lantai saya pake kayu nih aku akan hapus maka akan kembali menjadi kayu aku lupa saya terus ya, hapus, hapus juga nah untuk barang yang tadi kalian hancurin, kalian masuk ke menu claim untuk spirit face ada di menu furniture dan untuk barang-barang yang dihancurin ada di menu device nih game phone, trainer, workbench, spirit getter, smelter dan lain-lain maka itu gak hilang, langsung kembali ke tas kalian kalian cukup claim semua, device-device lalu masuk ke dalam tas masuk ke tas dan di menu home nah balik lagi tuh itemnya semua oke disini aku mau buat rumah dulu ya pindah dulu nih anggap aja ini aku pindah ya, anggap aja aku pindah nih disana aja lagi deh anggap aja ini aku pindah ya meskipun di tempat yang sama anggap aja pindah yang terpenting kalau kalian pindah rumah, kalian cukup remove semua bahan maka itu akan kembali menjadi milik kalian sendiri oke buat dulu disini aku belum bisa buat soalnya belum ada spirit base hak milik dulu tanahnya lalu buat ini yang siapa sih oh ini yang aku ini ini yang aku ini anggap aja ngalangin terus ya, bisa dihapus gak sih kalau misalkan yang kayak gini pokoknya gak bisa deh gak bisa kalau misalkan camp berarti gak bisa dihapus ya aku coba building dulu ngasal aja ya buat bawahnya dulu kayak yang tadi aja yang penting bisa buat nyimpen barang-barang udah beres nih udah jadi rumah kecil-kecilanku meskipun kayak gelandangannya gak ada tembok gak ada atap lalu untuk masukin itemnya kalian masuk ke home nah ini barang-barang yang tadi aku hancurin balik lagi kesini ya sebelumnya ke menu home yang ini diklaim semua terus balik lagi ke tas nih game pod dan lain-lain ada semua lah 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 game pod mah oh udah ada jadi aku mau build sebelum rumah ya ntar nah jadi rumah aku sekarang udah beres nih dan buat kalian kalau misalkan kalian udah habis darah kalian bisa kembali ke rumah terus tidur di kasur nih buat yang belum punya kasur kalian bisa buat di workbench yang ini use langsung pilih yang wooden coach atau double bed ini sama-sama nambah darah ya atau bisa juga buat yang duduk yang duduk juga kalau gak salah nambah darah deh aku coba tidur dulu nih dari darah aku bisa lihat darah gak sih sebenarnya gak bisa ya gak bisa lihat darah ya nah ini tidur tuh nambah darah selain nah 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 yang yang baru orang itu tuh tuh perlahan lain tuh nambah perlahan lain tuh nambah asalkan kalian tidur kalau gak tidur kalian juga bisa menggunakan item dari tas kalian yang consumable tapi gak semua barang eh gak semua item bisa nambah darah kayak ini gak bisa nih ini cuma nambah XP kalau ini bisa nambah darah mengembalikan darah 5000 ataupun yang ini nih yang medik mengembalikan darah 4500 jadi kalian bisa bawa itu untuk pertarungan nanti ketika grinding nah di game ini juga kalian tuh bisa mendapatkan pet nih kayak pet kayak gini nih aku panggil pet dulu nih untuk pet pemula sih biasanya sih kuda tapi disana kuda ganti menjadi leopard untuk mendapatkan pet kalian caranya cukup gampang kalian tinggal cari petnya misalkan kesini nih cari pet aja dimanapun itu tapi nanti juga ada tutorial sih sebenarnya lalu misalkan yang ini nih yang beruang ya yang beruang aku coba bunuh dulu tunggu-tunggu jangan pake pet carpetnya ikut mukul sekaratin dulu jangan dibunuh ini harus sekarat ya nah ketika udah mulai sekarat nih nanti akan muncul nah capture now ketika capture now kalian lupa senjata kalian menjadi yang ini nih nanti juga kalian ada tutorialnya untuk pake senjata ini yaitu mustad x shoot x bow mustad shoot x bow ganti senjata itu terus tembak ke monsternya wah kedinginan anjir aku disini tembak terus tembak nah udah dapet tapi disini hoki-hoki hanya terkadang kalian bisa dapet telur ataupun bisa dapet ini temporer kalo temporer itu untuk dimakan kalo misalkan dapet telur nanti kalian dapet bentuknya kayak gini nah ini dapet telur nih snow bear nih tadi aku dapet tiba-tiba hoki wuuh dapet telur jadi ya lumayan lah ya aku kalo misalkan kalian udah dapet telur kalian kembali ke rumah wah kebakaran anjir udah bencana alam kembali ke rumah kok confused sih teleport aja biar gampang return to home dan nah setelah kembali ke rumah kalian masuk ke mode ini incubate lalu incubate telur yang telah didapatkan ini snow bear tunggu sampai 100% ini api makin deket nih dipikir-pikir ya gak beres-beres ya dan telur malah udah beres nih setelah dapet tuh maka kalian akan mendapatkan snow bear disini aku dapet snow bear tuh tidak masuk ke kaget cokl tornadonya sumpah disini aku dapet snow bear masuk ke menu pad nih gimana ya nah disini nih bukan aku lupa oke disini iya nih pad nah aku dapet snow bear nih disini kalo misalkan kalian mau pake kalian tinggal pilih padnya terus di deploy aja deploy nih tuh langsung jadi pad kalian ini nah ini kalo misalkan kalian ketika membunuh uh sekali sundul hancur leu gak tuh mantep gak sih hmm oh enggak deh ini mah hancur anjir kaget aku oke maka ini beruang tadi yang telah aku dapetkan fix menjadi pad aku sedangkan kalo kalian mendapetkannya temporer atau tem doang disitu kalian bisa masuk tas ke pad nah kalian dapet yang ini tadi yang kayak aku ini dapet nih tem tipenya tipe tem ini berarti kalian gak bisa dijadikan pad cuma bisa dijadikan makanan kayak contoh aku disitu akan dimakan aku pindahin dulu nih ke leopat lagi deploy panggil oke udah ada terus masuk kesini kalo misalkan kalian beruntung ketika ini dimakan sama si leopat ada kemungkinan salah satu item atau salah satu anggota tubuhnya jadi milik leopat atau mereka menjadi fusion gitu defor nah jadi kegunaan defor itu untuk meningkatkan pad kita dan bisa menyatukan pad kita juga dengan pad yang dia makan gitu semoga disini gak mati anjir aku baru sadar si leopat semoga ya gak kelihatan si leopatnya tunggu aja dulu sampe mati semoga lu mati uh ayo yuk dikit lagi dikit lagi ini kalo mati ini bisa gagal nih si leopat nih yah gagal dong enggak berhasil si buang itu dimakan sama leopat tapi kayaknya gak dapet apa-apa enggak gak dapet apa-apa cuma dapet exp doang oke itu untuk defor ataupun menangkap pet ya untuk selanjutnya kalian harus tahu bahwa setiap senjata yang kalian pakai itu bisa rusak bisa dilihat dari tas dan lalu cek senjatanya nih kayak misalkan ini aku punya kampak nih XXX kampak ini durability-nya udah 0 berarti ini menandakan senjata udah gak bisa dipakai tuh lihat nomor 2 tuh ini gak bisa dipakai nih kayak ini cara membenarkannya kalian tinggal buka tas pilih senjata yang rusaknya ke equip misalkan nih senjata yang rusak ini misalkan repair di repair tuh kalian bisa menggunakan mix agate fine agate dan rare agate semakin tinggi ya semakin bagus sih untuk kualitasnya dan untuk awal aku mau pakai mix agate aja disini butuh berapa nih jadi 1 2 3 4 butuh 4 untuk full durability untuk mix agate kalian bisa dapetinnya di di totem mix agate untuk fine agate kalian bisa melakukannya di craft jadi nanti dari mix agate pindah ke fine agate dari fine agate pindah ke rare agate kalau ini sih aku 5 kayaknya dapat dari event nih kalau gak salah maintain confirm nah udah aku lagi durability-nya maka udah punya lagi pedangnya atau X-nya udah bisa dipakai lagi oke itu untuk misalkan pedang ataupun senjata yang rusak kalau misalkan senjata range yang habis peluru nih kayak ini nih oh ini masih ada sih mana ya aku belum ada yang habis peluru nih soalnya nih ya karena gak ada item yang habis peluru aku cuma mau kasih tau aja nih setiap senjata mempunyai peluru yang berbeda-beda nih kayak ini aku misalkan ada mustache shoot exbow lihat jenis pelurunya chapter shoot berarti ini jenis pelurunya itu chapter shoot kalau misalkan kalian ini habis senjata atau terus habis peluru kalian mau menuju fushe fushe nih yang fushe nih lalu ke chapter shoot crap ini contohnya nih aku awalnya udah punya 8 nih udah habis nih chapter shoot aku nih mumpang-mumpang aku coba buang dulu nah ini udah habis nih peluru aku nih sudah 0 per 0 nih ini gak bisa asal kalian buat misalkan mau buat pake ini pake ini pake ini gak bisa tapi kalian harus lihat dulu senjatanya jenis apa amunisi chapter shoot berarti kalian buat item chapter shoot juga v fushe lalu ke chapter shoot dan crap lihat juga bahannya disini pake log sama stone atau batuk making lalu udah jadi peluru dapet 50 tuh dapet lagi 50 ya mungkin gitu aja ya untuk beberapa gue baik atau hal yang perlu kalian tahu terkait pembuatan rumah cara isi darah atau ngancurin rumah hilang atau enggak cara tangkap pet ataupun apa itu defor cara repair senjata dan cara amunisi kalau kalian suka videonya kalian bisa like videonya kalau gak suka silahkan dislike jangan lupa subscribe see you goodbye and